Intro Radikalisme, Anarkosindikalisme, Komunisme, Liberalisme, dan masih banyak yang lainnya lagi. Rasanya dalam beberapa waktu terakhir banyak ragam ideologi dan paham yang jadi bahan pembicaraan. Secara khusus beberapa paham tersebut tampak dijadikan semacam musuh bagi pemerintahan Presiden Jokowi Dodo selama dua periode. Tentu yang paling gentara adalah bagaimana pemerintahan ini kerap terlihat melawan paham-paham berbau fundamentalisme Islam. Cap radikal dan terorisme acapkali jadi salah satu paham yang ingin dibendung di era Jokowi. Di luar itu ada banyak isme-isme lain yang muncul dari pejabat atau aparat pemerintahan Presiden Jokowi. Spektrumnya sendiri cukup luas dari yang tergolong kiri hingga yang kerap dianggap kanan. Lagi-lagi paham-paham tersebut kerap terlihat seperti lawan bagi pemerintah. Meski bisa dikaitkan dengan upaya pemerintah yang tergolong rajin mengampanyakan Pancasila, bagi beberapa orang mungkin label isme-isme itu tampak terlalu sering dilempar dan terutama dibenturkan dengan pemerintah. Jika demikian, lalu paham siapa sebenarnya yang jadi musuh pemerintahan Jokowi? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaptar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko PinterPublishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sepertinya harus belajar banyak ilmu politik, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Bukannya tanpa alasan, ada banyak paham dan isme yang jadi label suatu kubu, terutama yang terlibat jadi oposisi pemerintah. Tentu kita sudah cukup paham kalau pemerintah tergolong rajin untuk meredam paham Islam radikal. Di satu sisi, hal ini cukup rasional seiring rentetan arsi terorisme yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sementara di sisi yang lain, paham itu sendiri boleh jadi sering muncul sebagai cap kepada oposisi atau pengkritik pemerintah yang memiliki pemahaman Islam yang cenderung lebih fundamentalis. Dari kampus hingga aparatur sipil negara misalnya jadi target pemerintah dalam penyisiran isu radikalisme ini. Meski pemerintah tak pernah memakai label ini, isu soal polisi Taliban di KPK yang didengungkan oleh beberapa kelompok misalnya juga bisa dikaitkan dengan hal ini. Selain itu, masyarakat juga mungkin masih ingat bagaimana aparat negara mengenalkan isme baru, yaitu anarkosindikalisme. Paham ini sempat terlihat seperti jadi musuh ketika terjadi rangkaian demonstrasi mulai dari peringatan hari buruh hingga saat pembahasan RKUHP dan revisi UU KPK. Nah, bicara soal RKUHP, belakangan muncul paham lain yang dipertentangkan dengan kebijakan kontroversial pemerintah. Seperti dikutip dari beberapa media, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli tak ingin negeri ini jadi terlalu liberal saat memasukkan pasal penghinaan presiden ke dalam rencana revisi UU itu. Yes, liberalisme juga musuh pemerintah. Isme yang lain? Ya, komunisme. Paham yang satu ini sudah kandung jadi isu kampanye politik dan musuh pemerintah. Seperti ketika Presiden Joko Widodo menyebut ingin menggebuk komunisme. Bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya, saya membuk dite itu juga. Meski di satu sisi ada kampanye terhadap Pancasila yang tentu saja sangat positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun banyak pihak merasa terlalu banyak momen ketika Pancasila dipertentangkan dengan label isme lain. Pemerintah Presiden Jokowi dan para pendengungnya seolah tengah menciptakan semacam musuh untuk dilawan, istilahnya Enemy of the State. Konsep ini pernah diungkapkan misalnya oleh Jürgen Seifert dalam tulisannya Defining the Enemy of the State, Political Policies of West Germany saat membahas kebijakan politik Jerman Barat Tempo dulu. Ia menyebutkan bahwa dalam penentuan musuh dan teman negara, faktor politik domestik dan internasional jadi lebih penting ketimbang faktor sosial ekonomi. Lalu ia juga menyebut kalau musuh sebagai pihak yang mempertanyakan struktur politik dan sosial masyarakat. Jika melihat hal tersebut, tentu kemudian pihak yang dapat dilebeli musuh negara bisa sangat fleksibel. Hal itu tergambar di Jerman Barat di mana terjadi redefinisi musuh seiring dengan pergantian pemerintahan. Konteks struktur politik yang disebut cipher menjadi hal yang menarik. Pasalnya dalam kadar tertentu, unsur mempertanyakan struktur politik ini dapat disetarakan sebagai kritik. Hal ini tergambar misalnya saat Donald Trump memberikan label Enemy of the People kepada media ketika ia menjabat sebagai Presiden Amerika. Istilah itu ia gunakan untuk mencap media dan jurnalis yang kritis kepadanya. Sejauh ini pemerintahan Presiden Jokowi memang tak pernah memberi label resmi musuh negara pada ragam isme yang mereka sebutkan. Meski demikian, tampak bahwa selalu ada isme yang dipertentangkan dengan pemerintah ketika mereka dikritik. Hal itu mungkin membuat orang merasa bahwa beragam label ideologi itu berlaku pada pihak yang kritis kepada pemerintah. Kondisi ini bisa saja dianggap serupa dengan Trump yang melebeli media yang mengkritiknya sebagai Enemy of the People. Anggapan semacam itu diungkapkan misalnya oleh Kate Greeley dari Australian National University. Ia menyoroti bagaimana label radikal mengalami politisasi. Dalam tulisannya di The New Mandala, ia menyebut bahwa cap radikal dan islamis kerap digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik. Tren tersebut ia gambarkan berjalan beriringan dengan narasi bahwa Pancasila amat suci dan harus dilindungi dengan berbagai cara, termasuk dengan cara yang tidak demokratis sekalipun. Secara khusus, Greeley kemudian menjelaskan bagaimana beragam paham yang disebut di atas digunakan oleh pemerintah sebagai pihak yang menusupi rangkaian demonstrasi besar di tahun 2019. Demonstrasi yang dimotori mahasiswa itu disebut-sebut misalnya sudah disusupi oleh kelompok radikal. Selain itu, isu anarko juga cukup mengena di masyarakat sejak peristiwa ini. Hal-hal tersebut boleh jadi adalah gambaran bagaimana aparat pemerintahan termasuk pendukung Jokowi kerap memberi label ideologi tertentu kepada pihak yang kritis. Kamu radikal atau kamu komunis atau kamu fasis dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika ditanya Isma apa yang sebenarnya menjadi musuh pemerintahan Jokowi, sepertinya sulit untuk dicari jawabannya. Yang jelas dari urayan grilli, boleh jadi publik akan merasa bahwa label ancaman atau sejenisnya itu akan berlaku pada mereka yang kritis. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Benarkah ada konteks labeling pada mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah horizon yang berangkat dari tulisan di indep pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.